hai 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 semuanya ketemu lagi sama aku Terisika jadi hari ini aku bakalan bikin reaction tentang foto lama aku waktu masih belajar makeup dan buat kalian penasaran tentang videonya sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu dan untuk catatan kalian enggak boleh julid ya karena foto aku tuh bener-bener parah banget dan tonton videonya sampai habis jadi kita langsung aja foto yang pertama kali aku belajar makeup dan aku pakai produk seadanya bahkan itu aku pakai produk yang murah banget dari pensil alisnya aja itu aku pakai yang harganya cuma dua ribu atau tiga ribuan gitu nah ini dia fotonya wah kalian bisa lihat sendiri dulu waktu aku belajar makeup itu bener-bener parah banget terus ini alisnya aduh mantul banget ya kan alisnya aduh ini aku bener-bener kemarin itu kan aku aku nemu foto ini tuh di HP aku satunya terus kayak langsung wah ternyata dulu aku seperti ini ya dulu makeup aku tuh seperti ini terus kalian bisa lihat bulu matanya ini aduh bener-bener ini double berapa ya bulu matanya terus untuk inner corner lumayan sih terus untuk waterline sini juga lumayan lipstiknya aduh ini berantakan banget lipstiknya bedaknya juga nih yang paling parah cuma alisnya sih ini yang enggak sih udah lumayan ya alis aku udah enggak separah dulu kalian bisa lihat nih alisnya ini bener-bener kayak hantu tau nggak sih guys nih serem banget nih terus foto yang kedua ini adalah udah lumayan mendingan lah daripada yang tadi kalau tadi kan bener-bener berantakan banget sekarang adalah ini dia ini sih ceritanya dulu seinget aku ya waktu pertama kali aku beli kamera itu berarti bulan Januari 2018 itu aku kayak beli makeup kayak produk-produk makeup gitu terus ini aku pakai eyeliner eyeliner untuk eyeliner atas sama eyeliner bawah dan aku pakai lipsticknya itu dari kissprobe dulu ini dulu ceritanya aku tuh mau bikin ball makeup tutorial dan kalian tahu hasilnya seperti ini kalau aku upload video ini pasti aduh negatif komennya itu pasti banyak banget kalian bisa lihat fotonya aja seperti ini terus lipstiknya juga berantakan alisnya cuman ini alisnya udah mendingan daripada yang tadi kalau tadi tuh kan bener-bener alisnya itu kayak aduh gede sebelah gitu ya tapi kalau ini udah mendingan lanjut kita bakalan ke foto yang ketiga ini foto waktu 50k makeup challenge atau 100k makeup challenge gitu ini dia fotonya ini udah mendingin dulu tuh kalian tahu gak sih yang aku jepit di belakang itu aku jepitnya pakai jeda kayak rambut-rambut aku tuh aku keluk-kel gitu terus aku jedai gitu terus depannya aku seliwir gitu nggak tahu itu rambut model apa aku juga nggak tahu padahal itu masih satu tahun yang lalu sih tapi ternyata emang satu tahun yang lalu itu aku bener-bener parah banget ya kalau untuk makeup alhamdulillah sih ke sekarang udah mulai belajar walaupun untuk alis mungkin masih belum sebagus kayak MUA tapi alhamdulillah sekarang alisnya udah lumayan daripada yang dulu terus ini riasan matanya kalian bisa lihat lipsticknya juga mungkin yang paling berantakan itu cuma alis doang sih kalau menurut aku kalau untuk riasan mata ini mungkin kayaknya aku nggak pakai maskara terus kalau inner corner aku pakai nih tapi dulu wajahku glowing banget ya sekarang kayak lebih ke matte gitu lanjut kita bakalan ke foto yang keempat ini dia ini foto waktu aku bikin oh iya pixie makeup remover dulu nih kalian bisa lihat alis aku bener-bener kayak samping sininya itu panjang sampai sini gitu loh guys aku juga nggak tahu dulu tuh kayak gimana gitu terus untuk lipstick ini lumayan ya lipsticknya terus eyeshadow nya juga lumayan kalau menurut aku lanjut kita bakalan ke foto yang terakhir foto yang kelima yaitu nih lihat ini foto waktu aku bikin one brand mecha tutorial pixie iya pixie dulu nah ini kalian tahu nggak sih alisnya itu aku pakai cetakan alis yang harganya Rp5.000 kayak cetakan alis ala-ala kora gitu loh makanya ini kalau kalian lihat lihat alis aku tuh kan kayak segaris gitu ya terus ini alisnya itu beda sebelah kalau misalnya kalian zoom ini alisnya itu beda sebelah terus tebal sebelah karena emang alis aku itu dari lahir itu emang kayak beda sebelah gitu loh yang kanan atau yang kiri itu lebih tebel gitu terus ini untuk eyeshadow nya aduh ini bener-bener berantakan banget terus ini aku nggak ngeblend eyeshadow nya bener-bener kayak asinya tuh lebih matte gitu loh eyeshadow nya untuk lipstick ini lumayan lah ya ini kalau menurut aku foto yang paling lumayan dari foto-foto yang tadi foto-foto yang lainnya tadi nah jadi itu aja sih foto-foto waktu aku belajar makeup kalau misalnya kalian masih penasaran foto-foto yang aku lainnya kalian bisa komen di bawah nanti aku bakalan bikin part 2 nya tentang reaction foto-foto lama aku atau mungkin kalian pengen aku reaction foto-foto aja dulu waktu aku SMP SMA atau mungkin waktu aku masih dulu masih dekil-dekilnya kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa buat di like dan sedikit saran aku semuanya itu enggak ada yang instan dulu aku kalian bisa lihat waktu belajar makeup pertama kali itu bener-bener masih berantakan banget tapi kan lama-kelamaan kita bakalan belajar ya jadi yaitu nikmati aja prosesnya dan buat kalian yang pengen belajar makeup jangan pernah menyerah terus kayak sering latihan terus sering nonton-nonton video di YouTube karena dulu awalnya aku bisa makeup itu juga nonton video di YouTube so itu aja sih video darahku semoga bermanfaat dan semoga kalian suka dan forget to like comment subscribe bye see you in my next video bye 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 Terima kasih.